Halo bro, selamat siang bro Waduh, untuk sementara ini kita tidak pakai mobil bro Pakai kaki saja ini Jalan kaki bro Kembali dari Gunung Signal habis telepon Mobil sudah satu minggu tidak bisa naik Jadi kita telepon mama dulu di rumah Karena sudah lebih setengah bulan kita di jalan ini Sudah 17 hari ini Ya dari sini ke tempat mobil ini Satu jam lah jalan kaki Seperti inilah jalan yang akan kita lewati nanti Turunan bro Ini kalau basah Bukan kaling-kaling tanjakan ini Bisa gosok dia sampai berasap-berasap Tidak bisa naik juga Kita punya camp di sana jauh Satu jam perjalanan dari sini Ini di bawah yang kita bilang jembatan Nana Ogi bro Ini yang baru-baru kasih jatuh mobil di jembatan Jembatan ini ke bawah Mobil langsung masuk di Apa namanya Mobil itu langsung masuk di Kali itu bro Sekarang sudah miring lagi di jembatan Jadi kita olahraga sedikit bro Biar sehat-sehat Biar tidak stres Pikirkan jalan Oke bro nanti lanjut lagi bro Jembatan tanah hitam Sudah mantap Ke atas Saluran full Ada eksa juga sementara Bikin saluran Ada track rusak lagi Ini apanya katanya kena mesin kah Berarti sudah tiga mobil yang kena mesin ini Disini satu Nanti dulu kaku sebelah ada lagi kena mesin juga Sementara proyek berjalan bro Disini dulu juga sempat setengah mati Ini yang mereka bilang dulu Jembatan tanah hitam ini Sekarang sudah oke Jembatan bas tim Sudah ganti nama jembatan bas tim ini Sampailah kita Di jembatan apa namanya kakak? Oh jembatan lukaku ini bro Ini sudah jembatan lukaku namanya Sudah jadi bro Sudah keren Sekali-sekali kita Bikin vlog jalannya saja ya Karena mobilnya ditinggal Kita jalan kaki Habis cari jaringan Jari sinyal Habis menelepon ke rumah Jadi kita tidak naik mobil Naik kaki sekarang Ini sudah yang namanya jembatan lukaku Ini sudah Jembatan lukaku Dan sudah proses Proses finishing ujung-ujungnya saja Jembatannya sudah jadi Itu ke atas bikin saluran Dengan beronjong Beronjong sudah tinggal pasang Sudah jadi kawat-kawatnya Kementara saluran Sudah cukup panjang Ini surat jembatan Surat berharga Seri ah negara Ini adalah Tapi kau minta tolong Tidak bisa juga Nah dia sedang kerja Dan ketemu om satu ini Bikin apa Cabot-cabot orang pustikas ini Bapak pustikas patah Ini sudah bro Untungnya ada teman di jalan Mau bantu ini Patah stikas Mobil hidup Jalan Dia cobot stikas Kalau ada sudah meninggal Ada begitu Habis Daripada dia mau tunggu kiriman dari Wamena Belum tentu dua hari lagi datang Mobil dari lukaku ini Di lukaku ini Orang ada rame juga Bikin saluran itu ke atas Maksudnya saya kejar kamu disitu Mana? Disitu Jangan sampai kamu sudah lolos disitu Kalau saya tidak dapat kamu Saya sendiri Tidak ada lukaku saya Ya bro Ini saluran sudah jadi panjang Lukaku Dan ini trek Ini naik sama-sama dengan saya Waktu Mungkin kalian nonton di Youtube tahu Ekspedisi Jepura Lukaku ini sudah sama-sama dengan ini Bulan Desember kemarin Sudah mau dua bulan Sudah hampir dua bulan dia Satu bulan lebih lah Karena itu hari Desember Sudah tanggal-tanggal Delapan kasan naik Sudah mau dua bulan ini Ini juga kena mesin Jadi ada tiga mobil ini Yang kena mesin Ini mesinnya Dibuat turun ke Jepura Kosong Tidak ada isi Tinggal transmisi yang tergantung Yang transfer Ini muatan tower Tujuan Lanijaya Muatannya ini 4, ini Kalau tidak salah katanya Tapi ini masih agak mending Yang di belakang sana yang ada rusak juga Nanti kalau ketemu saya bikinkan videonya Itu malah sudah Mau tiga bulan Oke bro Nanti saya sambung Kalau sudah sampai di tujuan Akhirnya tiba juga Kita di camp Dan ini sudah Bapak Bapak bawa apa itu Stik as Ini kasihan bro Bapak teletap di sini Dia bawa stik as Tujuannya aku Itu yang tanah merah Tanjakan sebelah itu Lewat lagi ke sana Masih satu kilometer dari sini bro Dia dapat pinjaman Karena stik asnya patah Posisi menghalangi jalannya orang Dan kita pulang telepon Sampailah kita di camp Ini camp kita sudah pindah di sini Ini hari ke tujuh Pas satu minggu kita di sini Baru dua mobil yang lolos bro Satu mobil masih di belakang Masih di bawah Ini ada strada rusak juga Dua di bawah bro Ini Ini sudah kita punya camp Bapak panen daun cikon di mana? Halo Ini camp baru kita bro Ini bro Pejuang rupiah trans Papua Ya Biar hujan Pantang mundur Ini Demi mobil bro Kita pinjam seling Satu kilometer Baru kita pikul Karena kita kekurangan seling Ya Disini Aduh kasihan sekali itu bro Katanya Kalau di kampung itu kan Dituruh aja sana Caranya kalau ada Pikul babi Disini Dah pikul seling Aduh Kasian Hujan ini bro Tapi tidak apa-apa Yang penting kita Bawa seling ke tujuan dulu Siapa tahu besok panas Kita mainkan Yang penting ada selingnya dulu Ini lah bro Pejuang-pejuang Rupiah Perantauan Trans Papua Berapa kilo beratnya itu Ada 60 100 kilo 200 200 Wah beratnya Oke bro Basah Hujan lagi Awas Slip-slip Bapak Licin bro Orang saja turun Mau jatuh ini Perpikul seling lagi Biar saya kameramen Diorang dua keluar-keluar Jadi Diorang ini biasa kerja keras Jadi Kalau begini dia bilang Kacang-kacang saja Kenapa Misal yang Kurang-kurang Skincare Apakah itu Skincare itu Bapak Bapak glowing Dengan apa Lupur Becek bro Hujan Kita hanya Persiapkan Saja ini Seling Aduh Kameramen Hampir jatuh Ya bro Akhirnya Kita tiba juga Di tujuan Kita bolak-balik Tadi sudah kesana Balik lagi Ini dekat tempat Signal Apa Biar bahasa Tidak apa-apa Yang penting Uang panik bertambah Bagaimana Ini yang depan itu Namanya Tishon 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 Tapi badannya Kecil Kalau Tishon Biasanya besar Kalau ini Kecil Badannya Itu namanya Tishon Tidak pakai Max Oh sayang Kurang-kurang Kurang-kurang Uang singkermu Usah jalan Usah jalan Bapak sudah Geloi Ini Oke bro Istirahat dulu Bro Hujan 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 bro Hujan 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 Basah Itu Terima kasih.